Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube nya aku Uthri Harsa di video kali ini aku akan kasih kalian resep bikin kunyit asam karena sekarang kan lagi booming banget nih bikin-bikin jamu kayak gini untuk menjaga daya imun tubuh dan di video sebelumnya aku udah bikin jamu dan yang kali ini aku bakal bikin kunyit asam yang simple banget dan berkhasiat jadi disini aku menggunakan sekitar 200 gram kunyit kalau kalian gak punya kunyit kalian bisa banget pakai kunyit bubuk yang kayak gambar di atas ini aku kasih gambarnya itu harganya murah banget dan gampang banget kalian temukan pokoknya resep ini simple banget sih dan mudah banget dibikinnya terus disini aku tetap pakai jahe sebenarnya kan gak perlu pakai jahe cuman karena khasiat jahe itu bagus untuk tubuh makanya disini aku tetap pakai jahe walaupun cuman sedikit untuk melegakan tenggerokan nah setelah itu kita perlu si gula jawa atau disini disebut juga dengan gula aren atau kalau di daerah aku disebut sama saka gula nao terus disini juga aku pakai si asam jawa dan ini adalah kunci yang pentingnya yaitu si asam jawa ini selain si kunyit ini kita bikinnya gak perlu ribet-ribet dan susah-susah say disini karena kebetulan ada kunyit makanya aku pakai kunyit kalau gak kita pakai si kunyit bubuk aja jadi langsung masak aja langsung jadi gak perlu-perlu blender kayak gini gitu lebih gampang dan lebih simple terus langsung di blender aja gubrek, 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 gubrek kelar deh eh belum sih ini baru blender doang setelah itu baru dimasak ini dia penampakan setelah di blender setelah itu setiapkan panci untuk memasaknya karena disini aku gak mau panci yang lain ikutan kuning makanya aku pakai panci yang kayak gini jadi jangan komplain ya shy nah setelah itu langsung masukin si gula aren tadi ke dalam panci yang udah berisi air kira-kira airnya 200 ml takaran kalian masing-masing sih karena seleranya kalian yang tau kan terus langsung kita masukin si asam jawanya disini aku cuma pakai satu buah asam jawa yang harganya cuma 1.500 cuman disini aku bakal nambahin kayaknya asam jawanya karena yang harus dominan di kunyit asam itu kan kunyit sama asamnya sementara kunyitnya tadi 200 ml jadi asamnya ini juga harus hampir setara dengan si kunyitnya nasi gula jawanya yang harus dikasih sedikit karena menurut aku kemanisan itu juga gak bagus karena khususnya disini kan untuk obat bukan untuk rasa jadi gak terlalu diperlukan untuk si pemanisnya kebanyakan kayak gitu terus aduk-aduk lagi sampai ambiar ups kok ambiar sih maksudnya sampai larut gitu nah kayaknya udah mau mendidih nih nah udah mendidih nih dan semuanya udah cair si gula jawa sama si asam jawanya langsung aja kita masukin si kunyitnya terus abis itu diaduk-aduk lagi sampai bodoh eh kok sampai bodoh sih karena lagi booming nih aduk-aduk sampai bodoh karena udah kecapean ngaduk-aduk sampai bodoh kayaknya ya gak juga sih karena udah berubah warna nih kayaknya udah mateng nih dan rasa pahit kunyitnya udah gak terlalu dominan lagi kayaknya udah kelaran sampai disini aja deh setelah itu baru kita dinginkan nah akhirnya kayaknya udah mulai dingin nih si kunyit asamnya lalu sediain aja wadah untuk tempatnya lalu saringan atau kain kasa gitu sih biasa orang pake cuman karena aku gak punya aku pake saringan yang kecil aja jadi biar nyaringnya lebih bagus si ampas-ampas kunyitnya gak langsung masuk gitu ke bawah soalnya kalau nyampur pun ampas kunyitnya gak masalah sih cuman pas minumnya itu gak enak gitu loh rasa-rasa serak gitu karena kunyitnya nyangkut-nyangkut gitu pas diminum jadi saran aku sih pake si saringan yang kecil lah kok menata ganti gitu saringannya uni ya ampun karena capek banget pake saringan kecil ternyata pake saringan gede pun gak apa-apa sih gak terlalu jatuh ampasnya jadi mana yang kalian suka aja deh gak usah ngikutin banget 100% tutorialnya gitu jadi kalau kalian rasa pake kain oke pake kain pake saringan kecil oke pake saringan kecil kalau kalian bosan yaudah pake saringan gede aja deh biar gampang bikin sebanyak ini pake saringan kecil ampir juga nih tangan kan nah seperti biasa biar ada ala-ala elit gitu minuman si kunyit asemnya ini aku masukin ke botol si my botol kayak gini nih jadi bisa dimasukin ke kulkas kalian mau minum langsung mau minum hangat kayak gini oke banget nih kalau kalian lagi dingin-dingin gitu mantep nih langsung minum aja gitu kan cuman berhubung karena disini cuaca lagi panas banget gitu jadi kalau disini aku mau minumnya kayaknya aku bakalan pake es deh kayaknya lebih segar juga jadi tergantung kalian sih mau minumnya hangat mau minumnya dingin ya sok atuhkan gitu yang penting manfaatnya tetep sama kok gak ada masalah kalau kalian mau minum hangat apa dingin nah ini botol yang satu lagi nih bakalan aku minum langsung nih yang bakalan aku campur sama si es batu nanti kalian bisa lihat sendiri deh gimana segernya setelah dicampur sama es batu nah ini aku tambahin sama es batu biar segar soalnya panas banget otak juga panas nih di rumah melulu kan gak ada kerjaan, gak ada duit masuk jadi cari yang dingin-dingin kayak gini mantep seger banget deh sekian dulu videonya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya selamat menikmati